Intro Halo teman-teman, di video kali ini admin menceritain film yang berjudul A Royal Corgi Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang awalnya bekerja di tempat penampungan hewan dan kemudian menjadi pelatih anjing yang terkenal di sosial media. Berkat keberhasilannya itu, wanita ini lalu pergi ke sebuah kerajaan untuk membantu seorang pangeran yang kebetulan membutuhkan jasanya dalam melatih seekor anjing. Ceritanya, wanita ini harus bisa melatih anjing tersebut selama 2 minggu dan dalam waktu yang singkat itu, si pangeran ternyata malah jatuh cinta kepadanya. Nah, kira-kira bagaimana kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari sebuah kerajaan bernama Camfrey di mana ada seorang pangeran yang bernama Edmund. Pada saat itu, Edmund dihampiri oleh adiknya yang bernama Putri Victoria karena ceritanya si pangeran ini baru aja pulang ke istana setelah menikmati liburannya dari luar negeri. Beberapa hari yang lalu, Edmund ternyata mendapat pesan dari ibu mereka agar dia pulang ke kerajaan Camfrey untuk menyeuti sederet perayaan Natal. Selain itu, Edmund juga gak lupa untuk membeli banyak hadiah bagi adik dan ibunya beserta seekor anjing korgi yang dia dapatkan dari taruhan waktu bermain poker. Adegan film kemudian beralih ke Amerika di mana diperlihatkan seorang wanita bernama Cecil yang merupakan pelatih anjing. Awalnya, Cecil ini hanya membuat video latihannya dengan seekor anjing dan karena video itu viral di media sosial, dia akhirnya berani menulis buku pelatihan yang sangat laris di pasaran. Dari hasil penjualan bukunya, Cecil ingin membuat acara amal bagi tempat penampungan hewan tapi sayangnya uang yang ia kumpulkan masih kurang. Setelah acara itu selesai, Cecil bertemu dengan manajernya bernama Jacob dan mereka berdua lalu membicarakan tentang bagaimana caranya mendapatkan donasi dari orang-orang kaya. Sementara itu di tempat lain, pangeran Edmund kemudian datang menemui penjaga anjing istana yang bernama Alec. Di sana, Edmund lalu meminta Alec untuk melatih korginya yang bernama Miselto agar di pesta natal nanti si pangeran bisa memberikan anjing ini kepada ibunya sebagai hadiah. Karena Alec bukanlah pelatih anjing, dia nggak bisa melakukan perintah dari pangeran Edmund serta mengatakan kalau Miselto bukanlah keturunan dari anjing istana. Di waktu yang sama, putri Victoria tiba-tiba datang menghampiri mereka dan meminta kakaknya untuk berganti pakaian untuk menghadiri suatu acara yang diadakan oleh ibu mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya diperlihatkanlah ibu dari pangeran Alec dan putri Victoria yang bernama Ratu Portia. Di acara itu, Alec dan Victoria lalu membahas tentang hubungan cinta mereka yang ternyata berpacaran secara diam-diam karena takut kalau sang ratu nggak mau merestui mereka. Ketika Edmund jalan-jalan keluar negeri, Victoria sering menggantikan tugasnya sebagai keluarga kerajaan. Oleh karena itu, Alec menginginkan kalau Victoria naik tahta menjadi ratu. Namun Victoria langsung menolak karena sebagai anak kedua, dia merasa kalau Edmundlah yang lebih berhak untuk menggantikan posisi ibu mereka. Di saat pangeran Edmund masuk ke ruangan tersebut, dia kemudian sekedar mengaitkan tali anjingnya di gagang pintu. Tentu aja, Mishelto dengan mudah melarikan diri dan jalan-jalan di dalam ruangan, dan akhirnya dia menyebabkan kekacauan besar yang bisa direkam oleh banyak orang. Gara-gara kejadian itu, video Mishelto jadi viral di media sosial, dan sebagai pelatih anjing, Cecil merasa kalau dia bisa membantu permasalahan Edmund. Ternyata, Jacob mengetahui kalau kerajaan Comfrey adalah kerajaan yang dermawan, sehingga dia setuju pada ide Cecil dengan harapan mereka bisa mendapat sumbangan untuk acara amal. Sementara itu, pangeran Edmund yang merasa bersalah, kemudian mencoba untuk meminta maaf kepada ibunya. Sang ratu pun tampak sangat kecewa dengan insiden tersebut, tapi di satu sisi, Ratu Porsia juga merasa yakin kalau pangeran Edmund bisa menggantikan dirinya sebagai penguasa di kerajaan ini. Ketika lagi jalan-jalan, pangeran Edmund curhat dengan pegawai kerajaan yang bernama Hobbes kalau dia ingin menyewa seorang pelatih anjing bagi Mishelto. Awalnya, mereka berdua bingung bagaimana caranya mencari pelatih anjing yang tepat, tapi tiba-tiba Hobbes mendapat surat penawaran dari Jacob yang ingin merekomendasikan Cecil. Sebelum Cecil berangkat ke kerajaan Comfrey, dia sempat berbicara dengan Jacob tentang bagaimana caranya mengajak keluarga kerajaan menjadi donatur di acara amal. Semalam, Jacob ternyata udah mengumpulkan info tentang sang ratu dan kedua anaknya beserta kekayaan apa aja yang dimiliki oleh keluarga kerajaan. Selain informasi tersebut, Jacob juga mengumpulkan berita dari beberapa majalah yang mengatakan kalau Edmund adalah pangeran playboy yang gemar jalan-jalan ke luar negeri. Singkat cerita, Cecil akhirnya sampai di kerajaan Comfrey di mana dia langsung disambut oleh Hobbes yang sedikit bercerita tentang sejarah istana ini. Di saat mereka masuk ke dalam istana, Hobbes kemudian mengajak Cecil untuk bertemu dengan pangeran Edmund yang baru aja selesai berlatih anggar. Kebetulan, di ruangan tersebut juga ada miselto, sehingga pangeran Edmund langsung menyerahkannya kepada Cecil agar dia memberinya pelatihan selama dua minggu. Setelah berbicara dengan pangeran Edmund, Hobbes selalu mengantar Cecil ke kamarnya dan memintanya untuk menjaga miselto selama masa pelatihan. Hobbes pun memberitahu kalau sang ratu sebenarnya punya penjaga korgi bernama Alec, tapi karena miselto bukanlah keturunan anjing istana, Alec menolak untuk menggabungkannya dengan korgi lain. Setelah Cecil berganti pakaian, dia kemudian bertemu dengan Alec yang terlihat sangat sombong dan gak memperbolehkannya untuk menyentuh korgi kerajaan. Di ruangan itu, Cecil juga bertemu dengan putri Victoria dan ibunya yang berharap kalau Cecil bisa melatih miselto dengan baik sebelum mereka mengadakan pesta natal di istana. Ketika Cecil berbicara dengan keluarga kerajaan, dia meminta Edmund untuk ambil bagian dalam pelatihan ini karena anjing peliharaan butuh ikatan dengan pemiliknya. Sebenarnya, Cecil udah menjelaskan hal itu di dalam kontrak kerja mereka dan jika Edmund menolak untuk bekerja sama, maka Cecil berniat untuk kembali ke Amerika. Keesokan harinya, Cecil kemudian mulai memberikan beberapa petunjuk kepada Edmund untuk berlatih bersama anjingnya. Awalnya, Edmund berpikir untuk memberikan cemilan agar korginya menurut dengan mudah, tapi sebagai seorang pangeran, dia gak mungkin membawa cemilan kemana-mana apalagi waktu mengikuti suatu acara. Sementara itu di tempat lain, Victoria datang menghampiri Alec dan memintanya untuk menunjukkan kedekatan mereka kepada sang ratu. Namun, Alec takut kalau ratu Portia dan pangeran Edmund gak setuju pada hubungan mereka dan satu-satunya jalan terbaik yaitu Victoria harus menjadi ratu yang gak bisa dihalangi oleh siapapun. Di malam harinya, Cecil kemudian datang menemui pangeran Edmund yang lagi menyendiri di perpustakaan pribadinya. Di sana, pangeran Edmund curhat kalau dia merasa kurang pantas untuk menjadi raja karena sang ayah yang merupakan teladan dalam kehidupannya udah meninggal waktu dia masih berumur 13 tahun. Sejak sang ayah meninggal, Edmund sebenarnya banyak belajar dari Hobbes dan ratu Portia, tapi menurutnya hal itu belum cukup untuk menumbuhkan wibawa dan tanggung jawab. Pangeran Edmund pun lalu mengatakan kalau besok dia ada acara amal di pusat kota dan meminta Cecil untuk ikut karena Edmund juga ingin mengenalkan korginya di acara tersebut. Sesuai permintaan dari pangeran Edmund, Cecil akhirnya mengajak Miselto untuk mengikuti acara amal yang diperuntukkan bagi warga kota. Dalam acara itu, Edmund bertemu dengan dua wanita yang ngefans dengan Miselto dan ada juga seorang anak bernama Peter yang bercerita kalau dia sering bermain di panti asuhan. Dari cerita tersebut, Edmund dan Cecil lalu pergi ke panti asuhan yang dikatakan oleh Peter untuk memberikan hadiah natal kepada anak-anak yatim piatu. Tentu aja anak-anak di tempat itu jadi merasa bahagia karena selain mendapatkan hadiah sendiri-sendiri, Edmund juga membelikan ring basket agar mereka bisa bermain bersama-sama. Di saat mereka kembali ke istana, Cecil kemudian mengatakan kalau dia merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh pangeran Edmund. Di sisi lain, Edmund mengaku kalau dia juga merasa bahagia dengan kebersamaan mereka dan karena si pangeran ini mulai menyukai Cecil, dia ingin mengajaknya untuk makan malam bersama. Sang Ratu yang mendengar kabar dari pengawalnya kemudian datang menemui Edmund dan mengatakan kalau dia juga merasa bangga dengan acara amal yang dilakukan si pangeran. Sang Ratu pun merasa optimis kalau Edmund bisa menjadi penguasa yang baik dan dia juga membicarakan tentang kehadiran Cecil yang bisa memberikan dampak positif kepada putranya. Di waktu sedang berdandan, Cecil sempat memberitahu Jacob kalau hari ini dia akan makan malam bersama pangeran Edmund. Namun ketika mereka akan berangkat ke restoran, pangeran Edmund tiba-tiba mendapat kabar dari Hobbes kalau para wartawan sedang berkeliaran di pusat kota karena Edmund udah mulai aktif dalam kegiatan kerajaan. Mengingat Edmund adalah seorang pangeran, para wartawan tentu merasa tertarik dengan kehidupan cintanya sehingga Edmund akhirnya terpaksa membatalkan rencananya. Beruntung, pangeran Edmund memiliki rencana cadangan yaitu mengajak Cecil untuk memasak di dapur istana yang ternyata bisa membuat hubungan mereka berdua semakin bertambah dekat. Sambil menunggu masakan mereka mateng, pangeran Edmund kemudian bercerita tentang masa kecilnya bersama sang ayah. Pada saat itu, pangeran Edmund juga bertanya tentang kehidupan Cecil di Amerika yang dimana sebelum menjadi pelatih anjing, Cecil pernah bekerja di tempat penampungan hewan. Selain membahas pekerjaannya, Cecil juga mengaku kalau dulu dia pernah berpacaran dengan seorang pria, tapi sayangnya hubungan mereka nggak berjalan dengan baik. Pangeran Edmund pun lalu memanfaatkan momen itu untuk mengajak Cecil berdansa dan berkat suasana yang cukup romantis, mereka berdua jadi terbawa perasaan dan lupa sama masakan mereka. Sehingga cerita keesokan paginya, keluarga kerajaan kemudian ingin mengajak Cecil untuk mengunjungi pohon harapan milik mereka. Di tengah perjalanan, sang ratu lalu mengajak Cecil untuk berbicara berdua dan dia juga ingin meminta pendapat tentang keputusannya untuk mengangkat pangeran Edmund menjadi raja. Sementara itu, pangeran Edmund yang berjalan di depan kemudian berbicara kepada Hobbes mengenai rencana ibunya yang ingin turun tahta saat pesta natal di istana. Beberapa waktu kemudian, rombongan itu akhirnya sampai di tempat tujuan dan sang ratu langsung menyuruh mereka semua untuk membuat permohonan di pohon harapan. Di saat mereka kembali ke istana, pangeran Edmund tiba-tiba memiliki sebuah ide kalau dia ingin mengadakan lomba balapan khusus bagi anjing korgi. Di sana, pangeran Edmund meminta ibunya untuk mencari sponsor karena selain mengadakan lomba, dia dan Cecil ingin menggalang dana yang akan diberikan kepada anak-anak di Panti Asuhan. Lalu di sore harinya, Putri Victoria menyempatkan diri untuk bertemu dengan Alec dan memberitahu kalau kakaknya akan mengadakan lomba bagi para korgi. Namun pada saat itu, Alec kembali membahas tentang keinginannya, yaitu meminta Victoria untuk membujuk ibunya agar dia bisa dinobatkan menjadi ratu. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari perlombaan bagi para korgi yang diadakan di halaman istana. Kebetulan, Alec dan Cecil juga mengikuti lomba tersebut, tapi Alec tiba-tiba menghina pekerjaan Cecil dan mengatakan kalau dia hanyalah seorang pelatih anjing yang masih amatir. Beberapa saat kemudian, Pangeran Edmund akhirnya memulai perlombaan itu dan sesuai settingan dari sutradara, Misseltolah yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah lomba itu selesai, Putri Victoria lalu memberitahu Edmund dan Cecil kalau penggalangan dana yang diadakan oleh sang ratu ternyata cukup untuk menyukulkan anak-anak yatim piatu sampai mereka kuliah. Di saat Cecil lagi menelpon Jacob, Hobbes tiba-tiba masuk ke kamarnya untuk memberikan undangan pesta natal dari Pangeran Edmund. Awalnya, Cecil merasa ragu untuk menerima undangan tersebut, tapi Hobbes menyarankan agar dia tetap ikut dan akan membantunya dalam menyiapkan gaun pesta. Sementara itu di ruangan lain, Pangeran Edmund lalu datang menemui adiknya dan berbicara mengenai pidato yang harus dia sampaikan waktu perayaan pesta natal. Pangeran Edmund pun akhirnya meminta bantuan Victoria untuk membuat pidatonya dan dari apa yang disampaikan oleh adiknya, Pangeran Edmund jadi merasa kalau Victoria lebih pantas untuk menjadi penguasa. Singkat cerita saat pesta natal akan diselenggarakan, Cecil tiba-tiba merasa terkejut dengan kedatangan Jacob yang ternyata diundang oleh Hobbes. Saat berganti pakaian, Victoria kemudian datang membawakan tiara putri bagi Cecil yang sempat membuatnya merasa minder tapi Victoria memberitahu kalau dia harus menikmati pesta ini. Ketika Victoria keluar dari ruangan itu, Jacob lalu membahas rencana mereka untuk mendapatkan donasi dari keluarga kerajaan yang ga sengaja didengar oleh Alec. gak lama kemudian, Cecil akhirnya keluar untuk bertemu dengan Edmund yang membuat si pangeran merasa terpesona dan semakin jatuh hati kepadanya. Di waktu yang bersamaan, Alec tiba-tiba masuk ke kamar Cecil untuk mengambil buku informasi yang diberikan oleh Jacob. Alec pun kemudian datang ke ruangan pesta di mana pangeran Edmund dan Cecil lagi berdansa sambil berbicara kalau besok Cecil akan kembali ke Amerika. Setelah mereka selesai berdansa, Alec segera menghampiri pangeran Edmund dan menunjukkan buku tersebut untuk menuduh Cecil ingin memanfaatkan kekayaannya. Namun perbuatan Alec itu ternyata dilihat oleh Victoria yang akhirnya mengusirnya keluar dari istana karena Alec sudah sengaja merusak kebahagiaan Edmund tepat di hari Natal. Di saat Cecil datang menghampiri Edmund, si pangeran yang dalam kondisi marah langsung meminta Cecil untuk kembali ke Amerika. Edmund pun mengatakan kalau dia menemukan buku informasi dari kamar Cecil dan sesuai dengan hasutan dari Alec dia jadi menuduh Cecil ingin mengincar hartanya. Dalam pembicaraan itu pangeran Edmund jadi merasa sangat kecewa kepada Cecil karena dia pikir selama ini Cecil punya perasaan yang tulus kepadanya. Sayangnya pangeran Edmund sama sekali gak mau mendengar penjelasan Cecil karena berdasarkan pengalaman pribadi para wanita yang mendekatinya hanya mengincar harta dan kekuasaan. Ketika Ratu Porsia menghampiri Edmund Sang Ratu kemudian mengatakan kalau dia udah mengetahui maksud Cecil yang berharap donasi dari mereka Sang Ratu pun menjelaskan kalau Cecil sangat berbeda dari para wanita yang pernah mendekati Edmund karena Cecil berusaha mengumpulkan uang untuk acara amal dan bukan untuk memperkaya dirinya berkat penjelasan dari ibunya Pangeran Edmund kemudian segera mencari keberadaan Cecil untuk meminta maaf dan mengatakan kalau dia udah salah paham disana Edmund mengaku kalau dia merasa jatuh cinta kepada Cecil dan karena Cecil juga memiliki perasaan yang sama si pangeran akhirnya meminta Cecil untuk menetap di istana oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Royal Corgi Christmas semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa